Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mak Rukminah selalu sehat dan tidak pernah sakit Bertahun-tahun Lamboman memperhatikan terus kebiasaan Mak Rukminah ini hidup dengan pola ajaran Islam Sehingga akhirnya pria ini jatuh cinta dengan ajaran Islam Lamboman menyatakan bahwa ia bersahadat dan diakhitan sekeluarga berjumlah empat orang Yaitu Lam Siu Yin, Lam Waiman, Yuan Yak Chun, dan Lamboman Mereka bersahadat di Blitar, kampung kelahiran Mak Rukminah pada 18 Agustus 2010 Alasan mereka bersahadat di Blitar bukan di Hongkong Karena mereka ingin disaksikan oleh ratusan jemaah masyarakat Blitar Dalam momen yang sangat sakral itu mereka juga menggelar acara akikah Dengan memotong kambing yang paling besar Diceritakan bahwa awal mula Lamboman dan saudaranya tertarik pada Islam Karena Islam mengajarkan kebersihan dan kesucian kepada pemeluknya Sebelum itu mereka juga sudah membaca buku-buku tentang keislaman Tapi makin menabayakin karena peran Mak Rukminah yang mencerminkan hidup islami Sebelum masuk Islam, Lamboman mengaku sering sakit-sakitan dari kaki hingga seluruh badannya Karena syarab kejepit tapi melihat pembantunya itu tidak pernah sakit Ia pun bertanya-tanya Apa yang menyebabkan Mak Rukminah tidak pernah sakit? Kemudian Mak Rukminah menyarankan dirinya untuk mencoba pola hidup islami Dimulai dengan makanan yang halal, bersih, dan tidak mengonsumsi babi Sejak itu, Lamboman menuruti saran Mak Rukminah sehingga berangsur-angsur tambah sehat Sejak saat itulah menu makanan ala Indonesia menjadi makanan favorit Lamboman Seperti sayur rodeh, korap-orapan, soto, peteh, terong, lam toroh, bahkan jengkol pun tidak ketinggalan Sejak persahadat, Lamboman mengganti namanya menjadi Muhammad Abdullah Boman Lamboman akan melepaskan masalah jengnya di usianya yang ke-42 tahun Rencananya, sepulang haji pada tahun 2019 lalu, Lamboman menikahi muslimah dari Malaysia Saat ini, Lamboman menjadi seorang walaf yang sukses karena menjalankan bisnis keluarga Keluarga besarnya sebagai Job Marketing Engineering in Electrical Accessories Manufacture Company Orang tualam adalah pemilik perusahaan besar di Hong Kong dan sudah memiliki cabang di beberapa negara di antaranya di China, Malaysia, Inggris, Singapura, dan Dubai Bersama dengan teman-temannya, sesama mu'alaf dari Filipina, China, dan Hong Kong Lamboman saling berbagi ilmu tentang ajaran Islam Lamboman menguasai empat bahasa, yaitu Inggris, Mandarin, Hong Kong, dan Jerman Dengan menguasai empat bahasa itu, Lamboman bisa berdakwah dengan mudah Sekarang ini, banyak orang China datang ke Hong Kong untuk masuk Islam Karena di dalam Islam, diajarkan kedamaian dan kejujuran, kata Lamboman Ketika Lamboman ditanya tentang perasaannya saat pertama kali melihat Ka'bah Ia langsung menangis, gemetar, dan senang bisa hadir di depan Ka'bah Semua orang sama-sama, ruku, sujud, pakaiannya sama Kitabnya sama, kiblat sama, dan Tuhannya satu, yaitu Allah Bagi Lamboman, beribadah dan berdoa itu adalah kekuatan Beribadah dan berdoa membuat dirinya sehat Semoga Muhammad Abdullah Boman tetap istiqamah dalam iman dan Islam Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!